bismillahirrahmanirrahim selamat bertemu kembali di channel bimbingan ngaji online tahsin dan bahasa arab terasa kita sudah masuk pada pelajaran ketiga dari pelajaran bahasa arab mudah untuk pemula pelajaran ketiga atau ad-darsus thalithu pelajaran ketiga ini berbicara tentang isim nakiroh dan isim ma'rifah apa yang dimaksud dengan isim nakiroh dan isim ma'rifah mari kita simak video berikut ini perhatikan perbedaan yang berikut perhatikan perbedaan yang berikut ini baytun al-baytu baytun al-baytu olamun al-qolamu olamun al-qolamu kitabun al-kitabu jamalun al-jamalu jamalun al-jamalu apakah yang berbeda dari kata-kata tersebut di atas dari contoh di atas terlihat bahwa kata baytun berubah menjadi al-baytu saya ulang kembali terlihat bahwa kata baytun berubah menjadi al-baytu setelah ditambahkan al baytun jadi al-baytu hati-hati al-baytun ya hati-hati menyebutkan al-baytun karena sudah ditambahkan al maka tanwinnya hilang al-baytu dimana dommatain hilang dan digantikan dengan dommah dommatainnya hilang digantikan dengan dommah tanda dommatain pada kata baytun menunjukkan bahwa kata tersebut merupakan isim nakiroh kita ulang kembali tanda dommatain pada kata baytun menunjukkan bahwa kata tersebut merupakan isim nakiroh atau kata benda yang belum diketahui kehususannya berarti masih umum dalam bahasa Arab ketika menyebutkan baytun berarti rumah sebuah rumah masih umum rumah mana saja sedangkan penambahan al pada kata al-baytu membuat kata tersebut menjadi isim ma'rifah atau kata yang telah diketahui kehususannya berarti nakiroh adalah kata yang mengandung makna umum kalau ma'rifah kata yang sudah memiliki makna khusus bagaimana membedakannya? perhatikan yang berikut ini hadha masjidun hadha masjid ini masjid hadha masjid ini masjid al-masjidu kabirun masjid ini besar tak kan? al-masjidu kabirun masjid ini besar al-masjidul kabiru jamirun al-masjidul kabiru jamirun masjid yang besar ini indah masjid yang besar ini indah hadha masjidun al-masjidu kabirun al-masjidul kabiru jamirun kita baca keterangannya pada kalimat pertama masjid yang disebutkan belum diketahui kehususannya baik oleh maupun oleh pendengar kita disebut isim nakiroh ini namanya isim nakiroh kirinya tanwin kemudian pada kalimat kedua kata masjid yang dibicarakan telah diketahui oleh pebicara dan pendengar karena telah disebutkan sebelumnya yang menjadi topik perbicaraan sehingga telah mengalami pengkhususan dan ditandai dengan penambahan al-masjidu berarti isim ma'rifah ini isim nakiroh isim ma'rifah kemudian sehingga telah mengalami pengkhususan dan ditandai dengan pembicaraan al-masjidul kabiru jamirun itu hal-masjidul kabiru jamirun pecah atau patah haza babun pintu al-babu maf pintu ini terbuka lihat kita lagi memfokuskan kepada babun dan al-babu kemudian kolamun dan al-kolamun nakiroh ma'rif nakiroh ma'rif al-waladu jalisun wal-rajulu wa'rifun al-waladu rajulu wal-waladu al-waladu berarti anak laki-laki itu kemudian dan dan laki-laki dewasa itu baik cara pengucapan huruf-huruf setelah ditambahkan al dalam bahasa Arab terbagi dua itu huruf-huruf syamsiyah atau huruf-huruf komariyah huruf syamsiyah dan huruf-huruf komariyah nanti ada alif lam komariyah ada alif lam syamsiyah jadi huruf syamsiyah contohnya ini langsung saya sebutkan ya ada 14 kemudian untuk alif lam komariyah hamzah ba'jim kemudian ha'ho'ain wa'in fa'of kaf mim wa'u ha'ya baik tidak perlu dihafal insyaallah dengan sendirinya dengan banyak latihan akan mengetahui latihan satu berilah tanda pada kata-kata yang benar penulisannya di bawah ini kita coba ya mudar risu yang benar mana berilah tanda pada kata-kata yang benar penulisannya di bawah ini mudar risu satu al mudar risu al mudar risun berarti al mudar risu karena tanwin tidak boleh bergabung dengan alif lam kemudian al-labanu al-labanu al-labanun yang benar yang mana ini kata syedirnya al-labanu susu kemudian al-arudun arudun atau arudu yang benar arudun kemudian tulislah kembali kata-kata berikut dengan memberikan tanda halkat benar yang benar rojulun maka ini ar-rojulu waladun al-waladu imamun al-imamu tobibun al-tobibu kemudian syamsun al-shamsu qamarun dan al-qamaru najmun al-najmu maktabu al-maktabu bayitun layitu masjidun al-masjidu kitabun al-kitabu ulamun al-qamu baik kurang lebih begitu ya berilah tanda-tanda pada setiap kata berikut yang diawali oleh huruf samsiyah dan tuliskan artinya baik berilah tanda ya misalnya alif lam huruf-huruf samsiyah dan tuliskanlah artinya belilah tanda pada setiap kata berikut yang diawali oleh huruf samsiyah berarti pertanyaan huruf samsiyah ya tuliskan artinya berarti at-tajiru pedagang ya kita yang alif lam samsiyah dulu ar-rojulu laki-laki laki-laki itu kemudian an-najmu bintang itu kemudian as-sariru tempat tidur itu berarti at-tajiru ini alif lam samsiyah ya kemudian ar-rojulu an-najmu as-sariru berarti sisanya alif lam komariyah belilah tanda pada setiap kata berikut yang diawali huruf komariyah dan tuliskan artinya berarti alif lam komariyah sekarang al-kolamu pulpen al-imamu imam al-mindilu ini adalah sapu tangan al-himaru ini keledai kemudian al-jamalu unta al-kursiyu kursi berarti sisanya alif lam kurang lebih begitu pelajaran di pada kesempatan ini mudah-mudahan barokallah selamat menikmati selamat menikmati